Intro Wakil Ketua DPR RI Utud Adianto yang memimpin delegasi kunjungan kerja DPR RI ke Meksiko melakukan pertemuan dengan Duta Besar Indonesia untuk Meksiko, Cepi, Trip, Prakoso, Wartono dan sejumlah warga negara Indonesia di Meksiko. Dalam pertemuan tersebut, Utud Adianto meminta agar pihak KBRI Meksiko dapat memberikan pelayanan yang cepat dan akurat serta bantuan hukum bila terjadi permasalahan dengan warga negara Indonesia yang berada di seluruh wilayah Meksiko. Seiring dengan konsep Pak Jokowi bahwa penerimaan negara terbesar ke depan bukan hanya melalui pajak tetapi juga pariwisata. Kita lihat bahwa di Meksiko ini turismenya mendekati angka 40 juta. Kalau kita lihat dari kualitas, kita mestinya tidak kalah kira-kira langkah konkret apa kerjasama bilateral antara kedua negara. Duta Besar Indonesia untuk Meksiko, Cepi, Trip, Prakoso, Wartono mengungkapkan KBRI Meksiko saat ini tengah memberikan pelayanan yang prima melalui penggunaan teknologi untuk memantau dan memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia di Meksiko. Hari ini memang kesulitan buat kami adalah bagaimana ketika misalnya masyarakat Indonesia masuk ke wilayah kami, kami tidak bisa mendeteksi dan memonitor. Oleh karena itu, mungkin salah satu cara seperti portal WNI, kemudian kalau kami bisa punya smart embassy, itu akan lebih memudahkan kami untuk melakukan monitoring terhadap masyarakat Indonesia yang masuk ke Meksiko City. Dari Meksiko City, Meksiko, M. Irvan, TVR Parlemen melaporkan.